Selamat datang kepada para peserta Talent Connect Ghost to Sumatra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Dan selamat semangat pagi Pagi, pagi, pagi Pagi, pagi, pagi Baik, jadi teman-teman kalau di telkom Kalau misalnya kita bilang semangat pagi Jawabnya pagi, pagi, pagi Sekali lagi ya Semangat pagi Pagi, 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 pagi Pagi, pagi, pagi Pagi, pagi, pagi Pagi, pagi Sebelum kita memulai acara pada sore hari ini Ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Kusuma Wardana Saya dari Public Relations Telekom Regional 1 Sumatra Sebagai host yang akan menemani teman-teman semua Dalam acara Talent Connect Ghost to Sumatra Sebelum memulai acara alangkah baiknya Kita berdoa terlebih dahulu agar acara menjadi semakin berkah dan juga menjadi kebaikan untuk kita semua Berdoa masing-masing Kami persilahkan Selesai Wah rasanya kurang afdol nih kalau misalnya kita berada di Sumatra tetapi tidak berpantun-pantun ria nih Saya punya pantun Ada dua pantun Kelapangan membawa keledai Bawa untah ke tengah gurun Sebelum acara kita mulai izinkan saya membawakan pantun Itu pantun yang pertama dan pantun yang kedua Jalan-jalan ke Danau Toba Cakep Tidak lupa mampir ke Kaldera Selamat datang kepada peserta Talent Connect Ghost to Sumatra Yang pastinya sudah siap sedia Nah pasti sudah gak sabar nih teman-teman untuk mengikuti seluruh rangkaian acara Namun sebelumnya kita akan sapa-sapa dulu yuk Yang sudah bergabung kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dwi Pratomo Juniarto Selaku Deputi EVP Marketing Telkom Regional 1 Atau bisa kita sapa Pak Tommy supaya lebih akrab ya Supaya lebih ikrib Dan yang kedua kita akan menyapa Mbak Junainah Selaku VP Financial Accounting and Corporate Finance Apa kabar Pak Tommy dan juga Mbak Junainah Sehat ya semoga sehat Amin amin Dan juga berikutnya kita akan menyapa Speaker Talk Show kita pada siang hari ini Siang Malu Yusura yang sudah hadir gitu ya di tengah tangan kita Yaitu Kak Novita Rohmaning Tias Beliau selaku inovator dan juga CXO Netmong Dan berikutnya kita akan menyapa juga Kak Muhammad Hafiz Ilham Selaku Head of Representative Office Pangkalan Kerinci Atau kita bisa sebut hero ya Pahlawan hero gitu Di Witel Riau dan beliau merupakan top 10 GPTP 13 Halo apa kabar Kak Novita dan juga Kak Hafiz Semoga kabar baik semua dan sehat-sehat ya Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta Untuk antusiasmenya yang sangat tinggi Dalam mengikuti acara sore hari ini Dan juga kepada Telkom Indonesia Dan juga kampus update yang telah memfasilitasi berlangsungnya Acara Talent Connect Ghost to Sumatra Nah teman-teman hari ini kita akan mengikuti karir virtual short show Yang nantinya akan ada keynote speech, leaders talk, inspiratif talk show Dan juga virtual office tour selama acara Kami harapkan teman-teman tetap tenang Dan menonaktifkan speaker Bagi yang ingin membagikan momen ini di media sosial masing-masing Boleh jangan lupa update kita ya Dan jangan lupa untuk di tag dan mention di At Living in Telkom dan juga at Kampus Update Jangan lupa di mention di at Living in Telkom dan juga at Kampus Update Baik teman-teman untuk memulai acara kita pada sore hari ini Kita akan mengundang keynote speech kita Yaitu Bapak Dwi Pratom Penyertok Selaku deputi FVP Telkom Regional 1 Atau kita bisa sapa Pak Tommy Untuk mempaparkan materinya Kepada para peserta Talent Connect Ghost to Sumatra Untuk itu kepada Bapak Tommy Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Namun tetap semangat pagi Kalau misalnya bisa gak debate Semangat pagi Tadi pagi, pagi, pagi Oke Baik Menurut saya hormati pertama-tama Mas Rama Kemudian juga ada Mbak Junaina Kemudian ada Ada teman saya Kak Novita Kemudian ada Safis Silahkan Dan juga khususnya ada Ada host Ada Mbak Maya Dan juga Alfian Dan juga seluruh peserta yang sudah hadir disini Ada sekitar Berapa? Berapa? 3.450.000 ya? Oh bukan ya 600 ya Kira-kira sampai jutaan gitu ya Ada 600 Tadi Informasi dari Katanya Katanya Ada sekitar 1.500an Namun Yang masuk Sampai dengan sekarang Kayaknya masih counting terus ya 615 616 Dan seterusnya Baik Saya syukur Karena terlalu Semana Dan dengan perkenannya Kita masih diberikan usia Kesehatan-kesempatan Khususnya dalam masa pandemi Seperti ini ya Kawan-kawan Dan adik-adik sekalian Dimana kita Harus Tetap Konser untuk Dan tetap Disiplin Untuk menjaga Protokol kesehatan Karena Pandemi masih ada Walaupun Saat ini berangsur pulih Namun kita tidak boleh lengah Tidak boleh terlena Tidak boleh Masuk ke dalam euforia Sehingga nanti Akan Membahayakan Kesehatan dari Kawan-kawan dan adik-adik semua Saya panggil adik aja ya Gak apa-apa ya Kalau lihat dari sini Sepintas Tadi yang pesertanya Mungkin 60% Cewek ya Sepintas nih Sepintas 60% cewek 40%nya Laki-laki gitu ya Baik Terima kasih atas Minatnya Untuk bisa join Di sesi Talent Connect Di sore hari ini Perkenalkan saya Tadi sudah sampaikan oleh Pak Pengalvian Saya Dwi Protomo Juniarto Mungkin Apa Teman-teman saya Banyak manggil saya Tommy Saya Di apa namanya Saya Saat ini Di Sebagai Deputi EVP Marketing Di Sumatera Sejak Agus kemarin Jadi Baik Mungkin silahkan Ditampilkan Mbak Maya Atau tim Materinya Jadi ini Kita coba Kawan-kawan Adik-adik Kita coba Lihat highlight sedikit ya Terkait dengan Telkom Indonesia Dimana Adik-adik semua Berada di sini Sama-sama berada di sini Terkait dengan Produk Talent Connect Yang diinisiasi oleh Telkom Indonesia Dan Adik-adik Berminat Untuk dapat join Dan kami juga ingin Menginginkan Adik-adik semua Dapat join Di Telkom Indonesia Jadi ini adalah Talent Connect Di Telkom Indonesia Baik Lanjut Baik Ini sepintas Untuk Kondisi di Telkom Seperti apa Biar Adik-adik juga Mungkin banyak Yang sudah baca Di berita Dan sebagian seterusnya Kondisi di Telkom Seperti apa Kemudian berita-berita Terkait dengan Telkom Atau produk-produk Telkom Namun ini Dalam kesempatan ini Ijinkan saya Untuk menyampaikan sedikit Tentang Informasi terkait dengan Telkom Silahkan Baik Kawan-kawan Dan adik-adik semua Ini Kalau Mungkin ada yang bertanya Katanya Telkom Kok petanya Peta dunia ya Katanya Telkom Kok petanya peta dunia Karena memang Alhamdulillah Telkom saat ini Memiliki Bukan selain di Indonesia Memiliki footprint Di 10 negara Di luar Indonesia Jadi Kita juga punya Offices Di luar Indonesia Dan ini yang mungkin Menyebabkan Kenapa yang ditampilkan Adalah peta dunia Bukan petanya Indonesia Di mana Indonesia Kita kelihatan kecil sekali Dan disana juga Nampak terhubung Dengan kabel-kabel laut Yang menghubungkan Antara kontinen Dan di beberapa Apa Di beberapa bagian Yaitu Kalau kalian lihat Di materi Yang mungkin bisa dilihat Ada 10 Offices Di Negara-negara Yang dimana Kita punya footprint Di sana Punya kantor Di sana Dan kemudian Jumlah Karyawan Di seluruh telkom grup Jadi kita sekali lagi Sampaikan Jumlah karyawan Di telkom grup Sekitar 24 ribu 24 ribu karyawan Dengan Untuk di telkom Parentnya sendiri Telkom Di telkom PT telkomnya sendiri 9.400 Dan ini Membuat kita memang Perusahaan yang besar Dan sekali lagi Kita adalah perusahaan Telekomunikasi Yang masih tetap Merah putih Kawan-kawan dan adik-adik semua Kita memiliki Kabel-kabel backbone Kabel-kabel Khususnya kabel fiberoptik Yang sekarang saat ini Sudah teknologinya Sudah menggunakan fiberoptik Kalau dulu ada Kita kenal kabel tembakan Sekarang itu Sudah tidak ada lagi Kita Semuanya kabel fiberoptik Yang dapat menyalurkan Pita lebar Yang Sampai dengan saat ini Masih Belum Masih belum ada Teknologi Masih dapat terus Dikembangkan Belum lagi Kita juga memiliki Salah satu Perusahaan yang mungkin Adik-adik semua Kenal dengan Telkomsel Ada kartu halonya Ada Simpatin dan seterusnya Jadi ada kartu Pasca bayar maupun Prabaya Dan Kita punya sekitar Dua ratusan BTS Dan pelanggan Dari Telkomsel sendiri Saat ini sudah mencapai Apa Sekitar Di atas 100 juta Atas 100 juta Kemudian Kalau Adik-adik juga mungkin Untuk fixed broadband Juga kenal juga Dengan Indium Kita punya Saat ini pelanggan Indium Sudah mencapai Sudah menuju 9 juta 8 juta sekian Dan ini Insya Allah di akhir tahun Kita akan dapat mencapai Angka 9 juta Artinya Penetrasi memang Masih belum Masih Masih perlu Diperlukan lagi ya Untuk broadband Fixed broadband ini Tapi Atau Indium Namun Kita optimis Kita tetap dapat Telkom Tetap dapat memenuhi Kewajibannya atau Atau Membantu masyarakat Dalam bidang connectivity Khususnya Broadband connectivity Kemudian juga kita punya Data center ya Adik-adik semuanya Kita punya data center Dan saat ini yang sedang Dikembangkan adalah Data center yang ada di Bekasi Dia mungkin bersisian Kalau Mungkin teman Apa Teman-teman yang Tinggal di sekitar Bekasi Nanti dia akan Bersisian Data Apa Hyperscale data center kita Dengan Data centernya Apa AWS Kemudian ada NTT Dan yang lain Dan lain sebagainya Jadi Saat ini memang Data center sedang Sedang booming Dan dibutuhkan Seiring dengan Meningkatnya Teknologi digital Kemudian Apa Secara finansial Telkom Indonesia Memiliki market cap Atau Market cap Sebesar 328 triliun Per Tahun Akhir Desember 2020 kemarin Next Nah Kemudian ini Kalau ingin melihat Apa Lebih dalam lagi Terkait dengan Telkom Ada Gambar foto Kecil-kecil Di sebelah Kanan Tengah Sampai dengan Kanan Ini adalah Subsidiary Atau anak-anak Perusahaan Telkom Ada yang Anak Ada yang Cucu Cicit Perusahaan Yang terkait Yang di dalamnya Telkom Jadi Sebanyak ini Teman-teman Dan juga Ini semua Ini Besarnya Telkom Seperti ini Jadi Dan Telkom Saat ini Sedang melakukan Transformasi Menuju ke Digital Telco Digital Telkom Apa Telecommunication Operator Telecommunication Company Jadi Kita sedang Menuju ke arah sana Masih Proses Dan Apa namanya Masih banyak Beberapa Masih yang perlu Kita lakukan Namun yang penting Adalah Telkom Sebagai perusahaan BUMN Sebagai perusahaan Telekomunikasi Kita bukan hanya Memiliki visi Dan misi Tapi kita juga Punya purpose Kita punya tujuan Kenapa Telkom itu Berdiri Kenapa Telkom itu Berdiri Yang itu Telkom Ada ini Untuk Membuat Untuk menuju Untuk membawa Bangsa yang lebih Sejahtera Dan juga Memiliki daya saing Dan juga Dapat Memberikan Nilai terbaik Untuk Bagi para Pemanggu kepentingan Jadi kita punya Punya UI-nya Kenapa Kenapa telkom berdiri Kenapa telkom berdiri Dan sekarang Saat ini sebesar ini Dan terus melakukan ekspansinya Next Nah ini mungkin Yang penting Bagi adik-adik Yang saat ini Mungkin Memiliki Apa namanya Niat ingin Bergabung Dengan telkom Indonesia Ini adalah Tiga Kata Atau Tiga Tiga Tujuan Mungkin Adik-adik semua Perlu Perlu Apa Perlu Atau perlu saya sampaikan Kepada adik semua Yaitu Di telkom nanti ada Proses learn Grow Dan juga contribute Untuk Indonesia Jadi untuk Indonesia Jadi bukan hanya Untuk perusahaan Telkom semata Next Lanjut Nah Apa sih Yang disebut dengan learn ini Jadi Tadi ada learn Grow and contribute Yang pertama Learn ini adalah Dalam rangka Untuk memberikan Kesempatan untuk Belajar Atau meningkatkan Kapabilitas Serta pengetahuan Baik melalui Experiential Pengalaman Sosial Maupun Formal learning Formal learning Kita punya Ada program Integrated training Dan certification program Kita punya Unit yang namanya Apa Telkom Corporate University Dimana Unit tersebut Juga Bertugas antara lain Dalam Mendeliver Pelatihan-pelatihan Pengembangan Untuk Para resourcesnya Para SDM Yang ada di bawah Telkom Indonesia Dan sejak hari pertama Nanti Andik-andik Misalnya Punya Apa Beruntung Dapat bergabung Dengan Telkom Sudah Difasilitasi oleh Telkom Corporate University Atau Telkom Corpu Nah ini Kita juga Telkom Corpu Ini juga Dipercaya oleh Kementerian Dan juga BUM Dalam rangka Untuk pengembangan SDM Kemudian Telkom juga Mengembangkan Sebut Innovation Playground For the Champion Jadi Kita punya Kita mengembangkan Para inovator-inovator Kita Membina Mengembangkan Dan juga Apa Apa Mendukung gitu ya Mendukung para inovator-inovator Salah satunya Nanti mungkin akan sharing Mbak Novita Yang akan sharing Selaku Penggiat inovator Di Telkom Dan kita sebut Ada Hack ID Dan juga Amuba Ini adalah Suatu kesempatan Suatu peluang Yang terbuka Untuk semua Karyawan Yang sudah ada di Telkom Untuk menjadi inovator Dan juga Mendevelop Atau membangun Apa Produk-produk digital Yang mereka Fikirkan Dan ingin mereka Bangun Jadi Kita memberikan Peluang tersebut Untuk Mendevelop Dan kita memang Walaupun nanti Dalamnya akan ada Seleksi Ada coaching Dan seterusnya Namun Kita membuka Kesempatan itu Dan membuka Peluang-peluang Bagi teman-teman Yang punya kapabilitas Dalam berinovasi Khususnya Kemudian Kita juga Telkom juga memberikan Apa Biasiswa Baik di Di nasional Maupun di Apa Program-program Tinggi Di seluruh Di apa Di 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 Internasional Gitu ya Dalam Global talent program Jadi ini Apa Adalah Salah satu Atau tiga Tiga program Yang dalam Naungan Learn Next Kemudian Grow-nya apa Gitu ya Grow-nya adalah Memberikan Kesempatan Untuk Berdapat Bertumbuh Baik Di sisi Personal Kemudian Juga Karir Maupun Profesionalisme Jadi bidang Pekerjaan Maksudnya Dalam hari ini Profesionalisme Ada Tiga aspek Juga Yaitu Pertama Career Development Kita mendukung Pengembangan Karir Dari Para karyawannya Baik itu Di Secara Group Gitu ya Maupun Juga Internasional Talent Mobility Tadi Seperti saya Sampaikan Di depan Bahwa Ada Kita punya Footprint Ada 10 Footprint Di 10 Negara Kita juga Mendukung Untuk Pergerakan Talent Secara Internasional Jadi nanti Belum tentu Perkenalkan Nanti Akan tetap Bertugas Di kantor Di Indonesia Tapi bisa jadi Nanti bisa Geser ke luar Di 10 Offices kita Yang sudah Ada footprint Di luar Kemudian Kita juga Dalam Membina Karir Karyawan Kita Punya Sebut Integrated Talent Management System Atau sebut Ingenium Jadi Dan Harus Siap Ditempatkan Dimana Saja Jadi kalau Misalnya Yang sudah Sekitar Ada Sekarang Kesertanya Ada Sekitar 677 Yang sudah Masuk Dan Yang sudah Subscribe Atau Sudah Sudah Mendaftar Untuk Ikut Dalam Sesi Talent Connect Ini Sudah Sudah Harus Menyadari Dari Awal Bahwa Kalau Gabung Telekom Sudah Harus Siap Dan Ready Ditempatkan Dimana Saja Dimana Saja Dan Di Bidang Apa Saja Jadi Memang Sudah Harus Adaptasinya Sudah Sampai Seperti Itu Dan Ini Yang Saya Reminding Untuk Adik Semua Jadi Misalnya Di Sumatera Bukan Hanya Ingin Hanya Di Sumatera Atau Jawa Ini Jawa Menyebar Penempatannya Nanti Bisa Bisa Ke Lain Tempat Kemudian Kita Juga Mengempower Calon-calon Leader Jadi Kalau Misalnya Kita Melakukan Monitor Kita Menanggung Monitor Evaluasi Kita Memperhatikan Potensi Potensi Leadership Dari Dari Semua Karyawan Kita Dan Kita Mengempower Untuk Menuju Menjadi Leader Terbaik Khusususnya Di Telkom Group Dan Kita Memberikan Semua Yang Dibutuhkan Terkait Dengan Development Dari Karyawan Untuk Dapat Menjadi Great Leader Kemudian Juga Ada Personal Development Terkait Dengan Kompetensi Nanti Jadi Profesional Development Baik Itu Nanti Untuk Keperuan Sertifikasi Dan Seterusnya Kita Juga Dibantu Oleh Tim Assessment Center Aci Yang Menjadi Salah Satu Subsidi Kita Juga Dan Aci Ini Sudah Bukan Hanya Mengakses Karyawan Karyawan Di Internal Telecom Group Namun Juga Sudah Di Perusahaan BUMIN Lainnya Next Contribute Nah Ini Dalam rangka Untuk Mendorong Kontribusi Dan Juga Berperan Aktif Dalam Memajukan Serta Meskidat Indonesia Jadi Artinya Ini Something Else Something Yang Keluar Di Luar Dari Sorry Oke Switch Jadi Yang Apa Bukan Hanya Apa Ya Bekerja Saja Yang Kita Pikirkan Tapi Kita Juga Ada Sebuah Program-program Yang Memang Kita Inisiasi Untuk Bisa Berkontribusi Terhadap Komuniti Atau Terhadap Indonesia Nah Kita Memiliki Komitmen Untuk Membangun Digital Nation Saat Ini Adik-adik Taui Saat Ini Semua Membutuhkan Apa Saat Ini Sudah Masuk Ke Dunia Digital Dimana Semua Orang Membutuhkan Konektiviti Aplikasi Dan Seterusnya Dan Kita Telkom Dalam hal ini Mendukung Terjadinya Digital Shift Digital Transformation Dan Dalam rangka Untuk Membangun Untuk Menuju Ke Digital Nation Sama Seperti Atau Inline Dengan Seperti Yang Dicanakan Oleh Pak Jokowi Selaku Eri 1 Kemudian Ada Program CSR Yang Berupa Kita Beri Tagline Ayo Bikin Nyata Jadi Dan Ini Semua Bisa Bisa Ikut Serta Bisa Ikut Serta Bisa Mempropos Untuk Bisa Memberikan Misalnya Memberikan Kontribusi Di Lingkungan Sosial Sekitar Kita Contohnya Kemarin Ada Grup Komunitas Kibarkan ASA Yang Memiliki Komitmen Untuk Membangun Jembatan Jembatan Gantung Di Beberapa Titik Di Sumatra Di banyak Titik Di Sumatra Yang memang Masih Terkendala Di sisi Transportasi Khususnya Harus Menyebrang Sungai Dengan Dengan Jembatan Jembatan Yang Seadanya Jembatan Tali Dan sebagainya Komunitas Kecil Ini Yang terdiri Masli adalah Teman-teman Di Telkom Mereka Memberikan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Dengan Dalam Bentuk Dan Bekerjasama Dengan Pihak Beberapa Pihak Baik itu Sebagai Pelaksana Maupun Sebagai Apa Pemberi Donasi Untuk Memwujudkan Atau Membangun Jembatan Jembatan Untuk Membantu Masyarakat Yang Membutuhkan Dan Plus Juga Sejumlah Kegiatan Sosial Rainya Yang Bisa Di Kauan-kauan Kemudian Kita Juga Meng-empower Ekosistem Untuk Nasional Ekonomi Dalam Bidang Apapun Baik itu Di bidang Pertanian Kemudian Di bidang Perikanan Turism Saat ini Mungkin Kita Sedang Dorong Khususnya Sumatera Kita Sedang Dorong Digital Turism Karena Memang Banyak Spot-spot Menarik Di Sumatera Yang Memang Bisa Dijual Namun Mungkin Belum Terolah Secara Maksimal Dan Ini Kita Selain Mengedepankan Proses Digitalisasi Kita Bekerjasama Dengan Sejumlah Pihak Sejumlah Asosiasi Untuk Bisa Mengembangkan Potensi Tersebut Belum Lagi Kalau Di Sumatera Mungkin Terkenal Dengan Kopi Dengan Kopinya Di beberapa Titik Punya Kopi-kopi Hebat Dan terkenal Kita Juga Bisa Berkontribusi Untuk Pengembangan Para Kopi Dan Kita Juga Banyak UMKM Yang Ada di Sumatera Khususnya Yang Juga Pastinya Berkontribusi Terhadap Perekonomian Tidak hanya di Sumatera Tapi di Indonesia Dan itu juga Menjadi concern Dari Telkom Indonesia Artinya Kontribute ini Bukan hanya Di internal Tapi Adalah Konteks Untuk kita Bisa berkontribusi Di kehidupan Di lingkungan Di sekitar kita Next Ya Nah Itu Tadi Sebelah sedikit Nah ini Mungkin sedikit Terkait dengan Apa sih Nanti Kalau saya Join di Telkom Kira-kira Saya nanti Ngapain Gitu ya Atau apa yang Akan saya Temui Gitu ya Jadi Selain Apa Bekerja Pastinya Bekerja Dan memberikan Kontribusi terbaik Memberikan performasi Terbaik Bagi perusahaan Tentunya nanti Kita Mengedepankan Work life integration Jadi Integrasi antara Apa Bekerja Dan juga Kehidupan Kebutuhan Kehidupan Keseharian Kayak gitu Jadi karena Apa namanya Pastinya Kesibukan kita Dalam bekerja Kita juga Perlu releasing Kita perlu Berolahraga Dan sebagainya Baik itu di rumah Maupun di ofis Di kantor Kita juga menyediakan Menyediakan Fasil-fasil olahraga Sehingga Kita bisa Terus Terjaga kesehatannya Fresh Dan tetap Dapat memberikan yang terbaik Bagi perusahaan Jadi telkom di antara lain Dalam rangka Work life integration ini Kita juga Kita Apa ya Juga Membuat Semacam Semacam Apa Turnamen Sebut Olimpiakom Kalau dulu kita Olimpiakom Olahraga Olimpiakom Dalam rangka untuk Empat R Jadi Rangka olahraga Olah rasa Olah rasio Dan olah ruh Jadi olahraga itu Ya memang kita olahraga Seperti biasa Olah rasa Dalam bidang berkesedian Kemudian olah rasio itu Mungkin Yang menggunakan Otak kiri Inovasi dan sebagainya Olah ruh adalah terkait dengan kerohanian Kemudian Kita juga Punya Health paradigm Yang Dalam hari ini Kita mendukung Apa ya Mendampingi Kesehatan Dan juga Kita memperhatikan Kesehatan Dan juga Kebugaran Dari Para karyawan Karena Tentunya Dengan kesehatan Dan kebugaran Akan dapat memberikan Memberikan Performansi terbaik Dan juga Kontribusi terbaik Bagi Perusahaan Kita juga Menyelenggalkan Culture Festival Kemudian juga Kita juga Mendukung Dan mendorong Spiritual at work Di in work Kita kemas Dalam bentuk Olah ruh Terus juga Dalam masa pandemi Seperti ini Tentunya Waktu kerja Juga kita buat Kita buat Flexible Teman-teman Dan adik sekalian Kita sebut Flexible work arrangement Jadi Kita ada yang WFA Ada yang WFO WFO itu Work from office Ada yang Work from home Namun tetap Kita buat Suatu mekanisme Bahwa WFA Maupun WFO nya Benar-benar tetap Efektif Dan dapat Saling menjaga Menjaga Khususnya dalam Sisi Kesehatan Maupun Kontribusi Performansi Yang diberikan Kemudian Ada juga Program yang kita sebut Employee volunteer program Jadi Kita dalam rangka Ada program-program yang Kelingkup sosial Kelingkup kemasyarakatan Yang kita sumbangkan Ke Apa Baik untuk perkampungan Ke Lokasi di sekitar kita Yang dibutuhkan oleh masyarakat Jadi ada Ada program tersebut Jadi artinya Ini bersifat Sosial Dan itu bisa diinisiasi oleh Para karyawan-karyawan Yang ada di Lingkup Telkom Group Kita juga memiliki Smart offices Walaupun nanti Kalau kawan-kawan Sudah join di Telkom Mungkin Jangan juga Lantas membayangkan Semua kantornya Telkom itu Serupa Serupa Seperti yang ada Di gambar Di foto tersebut Adalah smart office Walaupun kalau Secara Secara Apa namanya Secara Pengaturan Sistem bekerja Di dalam kantor Mungkin Mirip Kita buat smart offices Tapi Kalau Fisikal bangunan Mungkin berbeda-beda Di setiap Region Atau setiap Lokasi ya Kalau misalnya Rekan-rekan Nanti ada yang beruntung Dapat Berkiprah Atau bekerja Di kantor Pusat Di Jakarta Mungkin Akan dapat Melihat kota Jakarta Yang besar Selain Kantornya Telkom Yang juga Besar Namun Ada juga Sejumlah kantor-kantor Yang mungkin Di daerah Yang Apa namanya Yang Walaupun memang Representatif sebagai kantor Namun Kondisinya mungkin Bisa jadi Sedikit berbeda Dan Kita harapkan Itu tetap Tidak Memberikan Tidak Tidak Merubah spirit Atau semangat Dari kawan-kawan semua Dan Karena Telkom Juga penempatan Di seluruh Indonesia Jadi Dan Apa Bidangnya Macem-macem Khususnya Mungkin ada yang dapat Kebagian nanti Penempatan di kantor Ada Di kantor besar Ada juga nanti Yang di ujung-ujung Nanti mungkin Ada Mas Hafiz Di sana Ada Mas Hafiz Yang bisa sharing Yang Dia sebagai Kayu Bis Di salah satu Kantor Di Sumatera Kantor kecil Di Sumatera Dan mungkin Bisa menyampaikan Sedikit Experiencenya Bagaimana bertugas Di kantor kecil Dan apalagi Tantangan yang Diterima Sorry Siapa yang memutnya Tadi Tes Masuk Pak Oke Sudah Tadi ada yang Memute Tadi Oke Nah itu jadi Nanti Para panelis Para narasumber Tadi ada Mbak Junaina Ada Ada Mbak Novitar Juga ada Ada Mbak Hafiz Nanti mungkin akan lebih Memberikan gambaran Bekerja di telekom Secara lebih Gamblang Secara lebih Represatif lagi Supaya Kawan-kawan Dan adik-adik Dapat Dapat Mendapatkan Gambaran secara lebih Komprehensif Dan Dapat lebih Membayangkan Kalau kerja di telekom Seperti apa sih Itu Next Nah ini adalah Contoh Flexible Working Arrangement Yang The New Way of Working Yang kita Establish Di Telekom Group Termasuk Bikin Menyediakan Ada Ada Satel bus Kemudian juga Kita ada Open workspace Ini yang tadi Saya sampaikan Bahwa Kondisi kantor Di setiap Offices Very possibly Tidak akan sama Seperti yang di Gambar ini Namun Secara fungsi Tetap tidak mengurangi Maknanya Tapi kita tetap Dengan Prinsip tersebut Kita open workspace Apa namanya Posisi bebas Kemudian Rapi Tetap terjaga Tetap terjaga Rapi Bersih Untuk memudahkan Atau dan Memberikan Kebahagiaan Dalam bekerja Tadi Kalau teman-teman Lihat ada di Gambaran bawah Itu adalah Sedikit Highlights Kantor kita Di Jakarta Di Telkom Hub Jakarta Next Nah Kawan-kawan Dan adik-adik semua Kita juga Di 2021 kemarin Baru saja Di bulan lalu Kita mendapatkan Anugerah Best companies Apa ya Perusahaan Salah satu Dari perusahaan-perusahaan terbaik Untuk bekerja Untuk menjadi Bagian dari Untuk jadi karyawan Di sana Di Asia Di 2021 Best company to work for Dan itu kemarin Sudah diterima oleh CHCO kita Atau Direktur SDM kita Pak Afriwandi Dan ini Menyatakan Atau membuktikan Bahwa memang Telkom adalah Tempat Salah satu Tempat terbaik Untuk Apa namanya Untuk Apa Berkontribusi Khususnya bagi Bagi Indonesia ini Next Nah Kawan-kawan Dan adik-adik semua Hal-hal besar Quote terakhir Yang mungkin saya Perlu kutip Sebelum saya Kita tutup Apa namanya Opening saya ini Hal-hal besar Tidak pernah datang Dari Zona nyaman Jadi mungkin Kawan-kawan Dan adik semua Nanti mungkin Bisa jadi Akan mengalami Apa namanya Struggle Struggle Nanti mungkin bisa Disharing oleh Kak Novi Kemudian Kak Junaina Dan juga Apa namanya Kak Alvis nanti Akan bisa di sharing Secara lebih detail Apa tantangannya Apa challenge-nya Di dalam bekerja Sejak dari pertama Masuk ke Telkom Dan juga Hingga sekarang Jadi Hal-hal besar Yang kita akan dapatkan Kita achieve Atau akan kita capai Tentunya tidak pernah Dapatkan dari Zona nyaman Jadi kita tenang-tenang Tapi dapat hal-hal besar Itu pasti ada Struggle-nya Itu Apa namanya Sekedar Reminding ke kawan-kawan Yang tentunya Mostly Atau sebagian besar First graduate Itu mungkin Yang dapat Saya sampaikan Sebagai Kata-kata pembuka Di Sesi Talent Connect Di sore hari ini Semoga dapat Bermanfaat Dan dapat Memberikan gambaran Sedikit untuk Kawan-kawan dan Anda semua Di sesi ini Bila takut keboleh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Terima kasih Kami ucapkan kepada Bapak Tommy Teman-teman Beri tepuk tangan Yang meriah sekali lagi Pada Bapak Tommy Baru dibuka Sama Pak Tommy Ini sudah banyak banget Yang insight Yang kita dapetin Dan tentunya Teman-teman Disimpan dulu Pertanyaannya Karena setelah ini Kita akan mendengarkan Sharing dari Leader Telkom Yaitu Mbak Junainah Selaku VP Financial Accounting Dan juga Corporate Finance Nah teman-teman Mbak Jun ini Ini adalah salah satu young leader Atau talenta-talenta muda Di Telkom Yang masih muda Namun punya prestasi kerja Yang luar biasa Udah gak sabar Dan Jadi langsung saja Kita Sapa Mbak Junainah Halo Mbak Junainah Sehat Mbak Sehat Mbak Safian Baik langsung Suara saya jelas ya Yes Langsung saja Dipaparkan Mbak Teri Al-Fiat Dan juga Mbak Maya Mas Rama Mbak Junainah Ijin Saya kalau boleh Pamit dulu Karena ada Selanjutnya Ya salam buat adik-adik Semoga Nanti banyak yang nyantol Masuk ke Telkom Ya Terima kasih banyak Pak Terima kasih Pak Tommy Tommy thank you Ya Mungkin Teman-teman Atau Mbak Mayang Dan Mas Safian Saya sih gak ada materi Spesifik ya Gak ada materi khusus Gitu Karena Ya pengennya Cuman sharing session lah Gitu ya Kita ngobrol santai aja Senang Bertemu dengan Apa Teman-teman Sekitar 680 orang Memang Lebih senang sih Kalau ketemu fisik Gitu ya Cuman karena Kondisi kita Tidak memungkinkan Gitu Kita cukup happy lah Dengan Karena Apa Berkat teknologi Masih bisa Sharing informasi Experience Dan melakukan sesuatu Mungkin Sebelum berlanjut Mungkin saya kenalkan Nama saya Junaina Cuman saya biasa Dipanggilnya Ijun Gitu Ini kebetulan Sesinya Talent Connect To Sumatra Saya itu Sampai SMA Di Tanjung Pinang Ada yang tahu Tanjung Pinang Dimana Tahu Mudah-mudahan Ada orang Tanjung Pinang Disini Tanjung Pinang Itu Kota Di Kepulauan Riau Jadi saya Sampai Sampai Kuliah Di Jakarta Kemudian Saya itu Mungkin Kalau mau sharing Saya di Telkom Sudah 13 tahun Tapi sebelum Bergabung Di Telkom Memang Kebetulan Saya itu Di Perusahaan Global Di PricewaterhouseCoopers Jadi karena saya Orang accounting Gitu ya Jadi Kan Soalnya Kalau ada yang Orang Apa jurusan Akuntansi Gini Kalau orang accounting Biasanya defaultnya Jadi Kalau gak Ini jadi auditor Biasanya Seperti itu Jadi Apa Empat tahun Saya di PricewaterhouseCoopers Baru Bergabung Di Telkom Gitu Nah Mungkin Kalau Sekedar sharing Ini karena Teman-teman kan Apa Mahasiswa Gitu ya Mahasiswa Mungkin Sebenarnya Yang agak Apa ya Mungkin bertanya-tanya Kira-kira nanti Dunia kerja Itu kayak apa sih Gitu ya Dunia kerja Seperti apa Challenge-nya Seperti apa Apa yang Mesti disiapkan Gitu Saya sih Sejujurnya Mulai dari Kuliah Sejak lulus Kuliah Sampai saat ini Mungkin dua kali Saya Mengalami Istilahnya Gini lah Istilahnya Mengalami Cultural Changes Perubahan Budaya Karena Nanti Teman-teman Mengalami lah Maksudnya Kalau dunia Mahasiswa itu Istilahnya Kalau saya Itu adalah Hidup masih Indah Penuh Pelangi Karena Permasalahan hidup Mungkin Sebatas Dikejar Skripsi Dan Ujian Serta IPK Kalau Begitu Masuk Beli Kerja Udah Beda Lagi Challenge Sama Tantangannya Jadi Ketika Pertama Kali Kerja Sebagai Auditor Pasti Beda Artinya Gini Kan Kalau Kita Kuliah Itu Waktu Atau Apa istilahnya Kan Kuliah Kan Even Satu hari Tugak Belum Tentu Sepanjang Hari Kuliah Artinya Masih Bisa Main Sama Temen Bisa Nonton Bisa Ngapain lah Ada Kegiatan Apapun Itu Kepanitiaan Nonton Konser Mungkin Nonton Film Tapi Ketika Dunia Kerja Kan Istilahnya 8 to 5 Apalagi Kalau Sekarang Kalau Kayak Di Telkom Yang Seperti Tadi Sampaikan Kita Ada Flexible Working Arrangement Jadi Artinya Jam Kerja Itu Sangat Flexible Artinya Mungkin Dari Jam 8 Sampai Jam 10 Kita Agak Santai Tapi Kemudian Nanti Ini Agak Berat Jadwal Padat Seperti itu Mungkin Event Sabtu Minggu Pun Mungkin Ada Event Yang Memang Dalam Rangka Kepentingan Pekerjaan Pekerjaan Tadi Misalnya Ada Kegiatan Sosial Atau Keputuhan Korporasi Segala Macem Ketemu Dengan Pelanggan Ada Apa Apalagi Kalau Teman-teman Yang Biasanya Di Bagian Jaringan Atau Misalnya Tiba-tiba Ada Sel 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 Lihat Lagi Sabtu Minggu Artinya Harus Stand-by Karena Apa Kita Memang Komitmennya Adalah Memang Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Kepada Pelanggan Nah Ketika Dari Satu Company A Ke Company B Pindah Itu Pasti Ada Perbedaan Lagi Culture Itu Yang 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 Pasti Akan Dihadapi Itu Yang Mungkin Kalau Ditanya Sebenarnya Apa sih Yang 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 Perlu Kita Prepare Di Masa-masa Beliah Mahasiswa Ini Apa yang Mesti Kita Prepare Sebelum Masuk Ke Dunia Kerja Saya Melihatnya Ini Ya Dunia Pendidikan Yang Mulai Dari Kita SD Sampai Kita Beliah Itu Kan Sebenarnya Bekal Kita Untuk Membangun Sekedar Di Kelas Itu Kan Cuma Sekedar Kita Membangun Framework Framework Landasan Bekal Awal Tapi Sebenarnya Pengejawatan Artinya Apa ya Ekspresi Dari Apa Yang Sudah Kita Dapat Di Kelas Atau Di Waktu Kita Sama Dosen Itu Realisisnya Itu Baru Akan Baru Akan Kita Praktekkan Atau Baru Baru Bisa Kita Tahu Oh Ini Ternyata Implementasinya Itu Memang Di Dunia Kerja Atau Mungkin Kayak Teman-teman Sekarang Saya Si Mungkin Saya Gak Tahu Mungkin Kalau Apa Periode Pandemik Ini Memang Agak Susah Artinya Karena Kita Kelasnya Online Sehingga Interaksi Dengan Orang Sangat Minim Sekali Tapi Sebenarnya Ketika Di mahasiswa Ketika Kalian Misalnya Ikut Kegiatan Kepanitiaan Atau Biasa Suka Banyak Itu Saya Dulu Di kampus Suka Ikut Kepanitiaan Apa Segala Macem Gitu Gimana Caranya Ridana Promosi Kemudian Bikin Acaranya Kayak Apa Sesunan Acara Sebenarnya Itu Adalah Practice Itu Adalah Mini Dari Gimana Nanti Dunia Kerja Yang Akan Dihadapin Seperti Itu Bagaimana Kita Membangun Network Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Orang Bagaimana Kita Ketika Ada Satu Challenge Nelesainya Gimana Nah Itulah Sebenarnya Yang Diperlukan Ketika Dunia Kerja Bagaimana Kita Menghadapi Hari-hari Sesuatu Yang Memang Sudah Jelas Plan Ya Saya Suka Gitu Kan Kita Plan Sudah Bagus Plannya Ini Harus Terjadi Tahu-tahu Ada Situasi Yang Tidak Kita Injinkan Terjadi Nah Itu Yang Sebenarnya Challenge Yang Lebih Yang Akan Dihadapi Di dunia Kerja Seperti Itu Kalau Kalau Cerita Apa Cerita Pengalaman Di Yang Sekarang-sekarang Kayak Saya sih Cuman Mau sharing Ini aja Yang terbaru Mungkin Yang menarik Terkait Flexible Working Arrangement Jadi Kalau Kita Saya Boleh Cerita Udah Hampir Udah Hampir Dua Tahun Maret Nanti Kayaknya Dua Tahun Udah Satu Setengah Tahun Kita Tuh Udah Mungkin Gak Pernah Ketemu Full Team Mungkin Kalau ketemu Satu Dua Masih Ketemu Karena Kalau ketemu Full Team Semua Udah Gak Pernah Jadi Tadi Yang Mas Tommy Paparkan Kantor Smart Office Fasilitas Olahraga Kita Punya Jakarta Mungkin Di Wital Wital Juga Ada Saya Yakin Tapi Memang Dengan Fasilitas Yang Berbeda Itu Boleh Dibilang Kayak Kondisi Sekarang Itu Ya Istilahnya Nganggur Gitu Jadinya Gitu Karena Gak ada Yang Pakai Gitu Kan Ya Karena Situasinya Seperti Itu Karena Tapi Tapi Yang Saya Rasakan Sekarang Adalah Memang Boleh Dibilang Pandemi Ini Memang Game Changer Artinya Agen Perubahan Terbaik Ya COVID Karena Pada Akhirnya Memaksa Orang Untuk Yang Tadinya Mungkin Beberapa Kayak Saya Rasanya Kalau Meeting Itu Mungkin Sekarang Memang Lebih Efektif Online Karena Kalau Kaya Dua Fisik Kita Mungkin Butuh Waktu Perjalanan Belum Macetnya Jadi Istilahnya Dalam Satu Hari Mungkin Bisa 4 3 4 Meeting Mungkin Kalau Dulu Dua Meeting Maling Karena Mungkin Perjalanan Sudah Jauh Begitu Juga Teman-teman Artinya Begini Kita Ngelihatnya Pandemi Ini Merubah Semua Orang Dan Semua Lini Termasuk Dunia Kerja Artinya Yang Apa Yang 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 Semua Kita Harus Siap Terhadap Perubahan Itu Jadi Ya Tadi Apa ya Basicnya Kalau dulu Kita Belajar Karakter Zaman Saya Saya Tidak Tau Karena Beda Usianya Sudah Jauh Zaman Saya Dulu Belajarnya Karakter Penting Manusia Salah Satunya Yang Lebih Mula Dibanding Makhluk Lain Adaptasi Jadi Kalau Sekarang Terminologi Dipakai Lagi Mungkin Bukan Lagi Adaptasi Tapi Bagaimana Kita Harus Agile Agile Itu Jadi Setiap Perubahan Itu Kita Bisa 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 Ini Bisa Antisipati Dan Bisa Fit in Setiap Perubahan Jadi Benar Benar Tadi Yang Disampaikan Tama Maksudumi Di Ujung Bahwa Kita Itu Kalau Mau Lakukan Sesuatu Yang Besar Itu Ya Memang Harus Keluar Dari Zona Nyaman Jadi Harus Aware Ketika Sudah Nyaman Merasa Enjoy Mulai Hati-hati Karena Biasanya Kita Nanti Sagnan Disitu Jadi Lebih Keluar Dari Zona Nyaman Kuncinya Adalah Tadi Jangan Membatasi Diri Kalau Saya Si Prinsip Jangan Membatasi Diri Terhad Jangan Istilahnya Gini Jangan Meng-under Estimate Kemampuan Sendiri Percayalah Kita Itu Bisa Karena Gini Kalau Saya Ngeliatnya Begini Contoh Ya Apa Kalau Kalau Ini Pesan Dari Senior Saya Di Telkom Saya Orang Accounting Kalau Saya Hanya Membatasi Diri Dengan Ilmu Accounting Ya Saya Akan Di Situ Aja Seperti Itu Jadi Ya Harus Punya Sesuatu Yang Beda Intinya Kalian Kita Berpikir Logisnya Begini Satu Kampus Universitas Di Indonesia Itu Banyak Setiap Universitas Itu Pasti Punya Yang Namanya Papukas Misalnya Papukas Ekonomi Nah Satu Papukas Ekonomi Satu Tahun Itu Menghasilkan Berapa Ratus Hulusan Se Indonesia Mungkin Berapa Ribu Nah Semua Orang Belajar Ekonomi Semua Orang Belajar Akutansi Biar Biar Kita Menjadi Yang Top Istilahnya Gitu Ya Apa Yang Harus Punya Sesuatu Yang Beda Entah Itu Saya Bila Entah Itu Secara Keilmuan Keilmuan Itu Dalam Artian Misalnya Selain Belajar Ekonomi Kalian Juga Mahir Misalnya IT Atau Segala Macem Itu Kita Ngomong Technical Skill Tapi Yang Juga Harus Kita Miliki Itu Juga Soft Skill Kemampuan Tadi Membangun Network Kemampuan Negosiasi Kemampuan Komunikasi Itu Yang Juga Jadi Penting Itu Si Apa Mungkin Sebagai Inilah Gitu Yang Nanti Mungkin Nanti Bisa Di Sesi Tanya Jawab Atau Ada Yang Mau Ditanyakan Terkait Pengalaman Experience Di Telkom Segala Macem Gitu Ya Saya Si Gak Gak Apa Di Telkom Itu Karena Saya Mungkin Saya Gambaran Aja Jadi Mungkin Nama 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 Unitnya Terkesannya Keren Banget Panjang Banget Financial Accounting And Corporate Finance Kalau Saya Ngomong Intinya Intinya Adalah Financial Accounting Itu Ya Kita Saya Yang Bertanggung Jawab Terhadap Laporan Keuangannya Telkom Konsolidasi Jadi Kalau Kan Ibaratnya Sehat Sehat Atau Tidak Perusahaannya Kemudian Bagus Atau Tidaknya Kan Orang Di luar Melihatnya Dari Laporan Keuangannya Seperti Apa Kemudian Kalau Ngomongin Corporate Finance Itu Lebih Ke Apa Istilahnya Bahasa Gampangnya Ngatur Ngatur Inilah Duit Ternyata Kom Yang Ngejaga Bahwa Misalnya Buat Bayar Gaji Oh Ada Duitnya Yang Ngejaga Oh Telkom Mau Bangun Kabel Laut Ada Duitnya Telkom Mau Bayar Dividen Ke pemerintah Ya Mudah-mudahan Ada Duitnya Seperti itu Ya Termasuk Tadilah Teman-teman Nanti ketika Masuk Kemudian Dibakalin Apa Kalau Bergabung Ke Telkom Di Apa Di Bekali Dengan Training Kemudian Pendidikan Tapi Kedepatnya Misalnya Ada yang Mau Beasiswa Meneruskan Pendidikan S2 Atau UNES3 Termasuk Tadi Kalau Mau Develop Product Baru Kayak Semacam Kita Biasanya Ada Kompetisi Kayak Hack Idea Secara Nasional Ya Itu Kita Pikirkan Kita Siapkan Tadinya Seperti itu Mungkin Last but not least Tadi sih Kalau saya Last but not least Mungkin Selain tadi Saya setuju Dengan Mas Fomi Out of your comfort zone Keluar dari zona jaman Saya sih Mungkin Tadi Stay full Stay full Stay full And stay cool Stay full Jadi Jangan pernah puas Dan Jangan Menudah Estimate Jadi Sendiri Selagi Punya Kian-ikan Bisa Ya Pasti bisa Insya Allah Pasti bisa Mungkin Dari saya Itu Mas Apian Mbak Mbak Baik Kita Beri Upload Sekali lagi Yang meriah Kepada Mbak Jun Nainah Sangat Menginspirasi Sekali Teman-teman Sudah banyak Insight yang disampaikan Dari Pak Tommy Dan juga Mbak Jun Terima kasih Sekali lagi Kepada Mbak Jun Dan Pastinya Teman-teman Sudah mulai Banyak yang bertanya Di kolom chat Sudah banyak Sekali yang Bertanya Pastinya Teman-teman Sudah penasaran Dan juga Teman-teman Pastinya Sudah Tidak Sabat Menjawab Ingin Mendengarkan Jawaban Cuma Karena Pak Tommy Sudah Live Tapi Teman-teman Bisa tetap Bertanya Dan juga Teman-teman Yang bertanya Ada tiga Penanya Beruntung Akan mendapatkan Saldo link Sebesar 100.000 Baik Sudah ada Pertanyaan Yang masuk Yang pertama Saya akan Membacakan Dari Isaniko Henda Dari Usu Medan Universitas Sumatera Utara Kepada Bu Junainah Bu Bagaimana Caranya Work-life balance Antara bagi Waktu Pekerjaan Dengan Self-reward Pribadi Apakah Ada tips-tipsnya Wah Ini Berarti Mulai-mulai Insecure Bagaimana Cara Membagi Waktu Kerja Dan juga Self-reward Dan juga Untuk Keluarga Bagaimana Bisa Dijawab Mbak Jun Monggo Dipersilahkan Baik Langsung Aja ya Oke Nah Ini Saya Work-life balance Saya Tertarik Meng-quote Rasanya Yang ngomongin Itu Ownernya Toppet William Tanu Wijaya Dia ngomong Waktu di Podcastnya Nanti kalian bisa Cek Di Youtube Dia bilang Bahwa Ini yang Harus Diingat Dan di Baris bawahi Kita Bisa Intinya Gini Kita Kita itu Kan bisa Terlahir Beda Ada yang Tinggi Ada yang Pendek Ada yang cantik Ada yang agak cantik Ada yang ganteng Saya gak mau bilang Yang jelek Karena itu relatif Gitu ya Tapi Ada satu Modal yang Yang semua orang Pasti punya Semua orang Pasti punya Apa itu 24 jam Satu hari Semua orang itu Pasti Punya waktu Sama 24 jam Cuman Kenapa Kenapa Tadi Kenapa Ada yang Apa Yang Yang Gak usah Jauh-jauh Kayak William Tanu Hijaya Dia bisa Apa Owner Jadi Ownernya Toppet Dengan Suntikan Modal Terus Kemudian Rencana IPO Kemudian Tapi ada juga Yang sama-sama Punya 24 jam Mungkin Temen-temen Apa Temennya Dia Dulu Juga Mungkin Ada yang Tetap Ya Tadi Mungkin Mohon maaf Tidak Beruntung Tidak Beruntung Artinya Ya Biasa Aja Misalnya Kehidupannya Atau Karirnya Juga Mungkin Biasa Aja Jadi Buat saya Kita Sama-sama Punya 24 jam Dalam Satu hari Jadi Mau Menjadi Apa Kita Kembali Lagi Mau Diapakan Itu 24 jam Gitu Jadi Kalau Ngomong Work-life Balance Tadi Balik lagi Work-life Balance Saya Berfikirnya Gini Masalah Mau Spare Work 8 jam Kemudian Kan Tidur Tidur itu Taruhlah 7-8 jam Yang ideal Kalau menurut Kesehatan 7-8 jam Tapi Saya yakin Temen-temen Mahasiswa Biasanya Mungkin Tidurnya Sudah Kurang Dari Itu Dan Mungkin Sisanya Mau Dengan Keluarga Atau Apa Itu Kembali Lagi Masalah Prioritas Kembali Lagi Masalah Prioritas Prioritas Itu Yang Menentukan Nanti Kedepannya Kita Akan Menjadi Apa Gitu Jadi Kalau Saya Si Pribadi Work-life Balance Kalau Di Work-life Balance Itu Ya Tadi Kembali Lagi Ke Masing-masing Gimana Cara Caranya Mengatur Waktu Itu Yang Menurut Saya Fase Ketika Kita Mahasiswa Itu Kenapa Saya Dulu Ikut Lumayan Banyak Kegiatan Kepanitiaan Karena Dari Situ Saya Belajar Bagaimana Memanage Waktu Antara Ngerjaan Tugas Antara Deadline Tugas Segala Macem Seperti Itu Kalau Sovere Saya Sejauh Ini Masih Ngerasa Balance Artinya Ngerasa Cukuplah Artinya Gini Kan Kita Juga Tidak Menuntut Work Life Balance Itu Misalnya Konsisten Dalam Satu Hari Pokoknya Saya Cuma Mau Kerja Dari Jam Lapan Sampai Jam Lima Jangan Diganggu Karena Itu Balance Waktu Saya Seperti Itu Nah Kenapa Itu Yang Makanya Kita Di Telkom Ada Mengedepankan Konsep Flexible Karena Tadi Ini Terutama Yang Buat Perempuan Mungkin Kalian Ngalamin Kalau Punya Adek Adek Yang Sekarang Masih Usia Sekolah Kalau Sekolah Online Biasanya Ibu Ibu Ikutan Repot Artinya Ibu Ibu Yang Kerja Di Telkom Mungkin Berpikir Saya Kerjanya Gimana Kalau Harus Dampingin Anak Sekolah Hampai Jam Sekul Minimal Nah Itu Yang Kita Flexible Artinya Flexible Silahkan Mau Jam Sekuluh Ngedampingin Anak Bulu Tapi Tadi Diatur Pekerjaannya Kan Tau Misalnya Deadline Kapan Itu Pentingnya Komunikasi Dengan Teman Seteam Komunikasi Dengan Atasan Komunikasi Dengan Bawahan Itu Yang Disitu Letak Buat Saya Disitu Letak Seninya Dimana Kita Manage Waktu Manage Orang Manage Seperti Itulah Seperti Itu Jadi Kalau Saya Berpikir Ngomongin Work-life Balance Memang Tetap Harus Jadi Masing-masing Kita Harus Tahu Kita Seneng Bobinya Apa Sehingga At some point Kita Our Stress Rilis Kepenatan Rilis Seharian Misalnya Seharian Meeting Seperti itu Itu juga Perlu Pinter-pinter Artinya Mungkin dari saya Itu sih Baik Siap Terima Mbak Jun Jadi teman-teman Jangan mulai Insecure Karena nanti Pada akhirnya Kita Memasuki dunia kerja Kita akan bisa Kontrol diri sendiri Mbak Jun Untuk Work-life balance Antara kehidupan Pribadi Dan juga Pekerjaan Seperti itu Baik Terima kasih Yang sudah bertanya Tadi dari Usu Isa Niko Henda Dan berikutnya Saya akan membacakan Pertanyaan Yang kedua Dari Bengkulu Dari Pega Mustika Dari Winfas Bengkulu Bagaimana Caranya Menghadapi Suatu Masalah Yang Belum Pernah Dihadapi Dalam Bekerja Seperti Situasi Dalam Pekerjaan Dan juga Tugas Yang Diberikan Kepada Mbak Jun Mungkin bisa Dijawab lagi Bagaimana Cara menghadapi Suatu Masalah Yang belum Pernah Dihadapi Dalam Bekerja Seperti Situasi Dalam Pekerjaan Dan juga Tugas Yang Diberikan Kepada Mbak Jun Kami Persilahkan Untuk Menjawab Oke Thank you Mas Satu lagi Mungkin Yang Yang Apa Yang Bikin Saya Garis bawahi Bahwa Tadi yang Saya Bilang Stay Full Ya Peinterpretasinya Adalah Jangan malu Untuk belajar Dari siapapun Karena Tadi Ketika kita Mengharapi Suatu Masalah Yang Kita Belum Experience Apalagi Misalnya Di Telkom Di Telkom Itu Karyawan Tadi Berapa 9000 Orang Satu Unik Pasti Banyak Orang Jangan Malu Untuk Bertanya Jangan Malu Untuk Belajar Karena Bisa Jadi Kan Begini Situasional Bukan Berarti Misalnya Kayak Saya Misalnya Saya Sekarang Umur Usia 41 Eh 40 Bukan Berarti Misalnya Saya Usia 40 Staff Saya Usianya Lebih mudah Dari Saya Atau Masa kerjanya Di Telkom Lebih mudah Dari Saya Enggak Pasti Ada Yang Sudah Senior Yang Mungkin Sudah Ngalamin Telkom Dari Jaman Telepon Rumah Sampai Sekarang Sudah Nggak Ada Telepon Rumah Nyaris Nggak Ada Karena Kita Mengandalkan Internet Dan Smartphone Nah Ketika Menghadapi Masalah Yang Belum Kita Pernah Kita Hadapi Tadi Mungkin Bisa Jadi Teman Teman Kita Bawahan Kita Staff Kita Atau Kolega Kita Sepir Atau Teman Teman Kita Yang Yang Pernah Mengalami Situasional Seperti Itu Justru Tempat Belajar Justru Tempat Belajar Pada Mereka Mereka Yang Sudah Pernah Mengalami Atau Even Jangan Sungkan Untuk Bertanya Kepada Apa Atasan Gitu Jadi Apa Istilahnya Kalau Saya Sebagai Atasan Saya Lebih Senang Ketika Misalnya Teman Saya Atau Tim Saya Ketika Dia Misalnya Mentok Bertanya Konsultasi Itu Buat Buat Saya Lebih Baik Dibanding Diem Diem Gitu Ya Tau Tau Misalnya Masalahnya Tidak Terpecahkan Justru Jadi Perang Artinya Keburu Apa Dampaknya Sudah Keburu Buruk Lah Intinya Jadi Sehingga Istilahnya Telat Menyelesaikan Mungkin Saya Itu Oke Baik Terima Kasih Kepada Mbak Jun Ya Oke Mungkin Nanti Ada Pertanyaan Terakhir Nanti Akan Dijawab Juga Sama Tim Karena Keterbatasan Waktu Nanti Kita Akan Jawab Juga Di Lain Sesi Ada Pertanyaan Terakhir Nanti Mungkin Mbak Jun Bisa Menjawab Di Kolom Chat Gitu Ya Ada Pertanyaan Dari Ratri Wahyuni Dari Universitas Bengkulu Dari Bengkulu Harus Dikuasai Agar Bisa Menjadi Bagian Dari Telkom Dan Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Jadi Punta Nanti Mbak Jun Bisa Dijawab Lewat Chat Ya Karena Kita Ada Keterbatasan Waktu Dan Kami Ucapkan Juga Terima Kasih Kepada Pak Tommy Dan Mbak Jun Nainah Gitu Ya Atas Sharing Sharing Nya Yang Mana Pak Tommy Sudah Ada Keperluan Lain Gitu Oke Yang Kalau Tadi Kita Sudah Mendengarkan Dari Pak Tommy Dan Mbak Jun Dari Para Senior Setelah Ini Kita Akan Mendengarkan Sharing Session Bersama Teman-teman Kita Yaitu Masih Seumuran Sih Cuma Teman-teman Tidak Terlalu Tua Jarak Terlalu Jauh Sama Kita Kayak Aku Masih Muda Jadi Kita Tetap Bisa Deket Masih Tetap Akrab Sama Pembicara Kita Yang Berikutnya Nah Kita Akan Kenalan Dulu Yang Pertama Kita Sudah Kedatangan Kak Novita Rohmanintias Kakak Ini Merupakan Inovator Dan Juga CXO Netmong Dan Juga Kita Sudah Kedatangan Kak Mohamad Hafiz Ilhampe Beliau Merupakan Head Of Representative Office Pangkalan Kerinci Atau Di Telkom Kita Panggil Hero Beliau Sekarang Posisinya Berada Di Witel Ridar Atau Di Daerah Halo Ada Kak Novita Dan Kak Hafiz Apa kabar Semuanya Halo Apa kabar Baik Alhamdulillah Baik Baik Alhamdulillah Baik Teman-teman Kita Sudah Tidak Sabar Buat Dengerin Shadik Session Kita Persilahkan Kepada Kak Novita Dulu Yang pertama Untuk Bercerita Tentang Journey Dari Kak Novita Kami Persilahkan Kepada Kak Novita Baik Terima kasih Untuk kesempatan Aku buka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Semua Perkenalkan Nama saya Novita Jadi di sesi ini Saya pengen Cerita-cerita nih Kok Gelarnya Karyawannya Kok Inovator sih Kak Kok Terus ada Jabatan XO juga Itu kayak apa sih Nah ini Saya bakal mau cerita Nah boleh Teman-teman Panitia Untuk di sharing Presentasi saya Mungkin Baik Thank you Teman-teman Jadi Sesuai yang Diperkenalkan tadi Nama saya Novita Romanitias Saya adalah Inovator Dan saya juga Menyandang satu Sebagai XO Netmong Jadi Kok Ada XO Netmongnya sih Kak Netmong itu apa Nah Netmong itu adalah Salah satu Next Kak Netmong itu adalah Salah satu Team Atau Hasil inkubasi Hasil inkubasi 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 Internal Yang diperkhususkan Jadi di Jadwal 2018 Yang diperkenalkan Yang diperkenalkan Amuba ini Di digital service Jadi sebelumnya itu Saya kerja di konsumer Saya kerja di konsumer Kemudian saya Akhirnya pindah 100% di DDS Waktu itu namanya Kalau yang sekarang Namanya di XB Digital NX Business Nah Dari situ Saya sebenarnya Nggak lama Lama juga Di Jagger Cuman Karena ada Semacam apa ya Ada dinamika Tim waktu itu Sehingga saya harus Pindah ke tim gitu Pindah tim ke Netmong Di Januari 2020 Nah Waktu saya join mereka Tim Netmong ini Sebenarnya Salah satu tim Amuba yang sudah Lolos lah Sudah lolos Validat beberapa fase Waktu itu Ada di fase Market validation Jadi kalau teman-teman Pernah Tahu Ada Yang namanya Fase Customer validation Kemudian Fase product validation Kemudian fase Business model validation Dan ini ada Fase Business Atau market validation Kayak gitu Nah Terus Selanjutnya Saya abis ke Januari Netmong Terus tapi mungkin Ada yang nanya Kok bisa sih Kak pindah tim gitu Jadi Sebenarnya Kita Kalau udah join Amuba Itu Kita fleksibel banget Orangnya Kita bisa Abis Misalkan saya dari Jagger gitu kan Saya bisa aja pindah ke Netmong Kalau misalkan Saya Misalkan ada Ada sesuatu gitu kan Saya bisa Semudah itu pindah ke Tim Netmong Tapi masih dalam satu lingkup Amuba ya teman-teman Jadi Kita itu Apa ya Di startup Atau Di 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 Terus 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 Berjalannya Waktu Di Januari Di Juli 2020 Netmong Akhirnya Dapat Dapat Reward nih Top 3 Inspired Innovation Kategori Nah Kita Kita ubah Jadi skema SAA Memang Apa ya Cukup challenging Karena Netmong Ini tuh Produknya itu Business to Business Bukan Business Consumer Jadi Untuk Beralih Menjadi SAA SAA Dan Apa ya Skema Pembelian Business to Business Itu menjadi Digital touch Point Menjadi Digital Itu Memang cukup Challenging Teman-teman Jadi Kita Saya Dan tim Sekarang Itu Masih Berusaha Untuk Menaikan Growth-nya Business user Kami nih Sampai saat ini Nah Selanjutnya Apa nih Kak Sudah terakhir Tenang aja Next slide Mas Next Selanjutnya Apa nih Mbak Nextnya Adalah Gimana Caranya Kami Bisa Membuat Sebuah Valuable Digital product Untuk Dalkom Indonesia Dan Secara umumnya Untuk Indonesia Seperti itu Jadi Journey kami Masih Panjang banget sih Sebagai inovator Masih harus Melalui Banyak hal Sampai Nanti Produk kami Bener-bener Bisa menghasilkan Revenue Dan menjadi Revenue generator Yang baru Untuk Pelkom Group Seperti itu Thank you Wah seru banget Thank you banget Kepada Kak Novita Dan pengalaman Kak Novita Di Netmong Sebagai inovator Nah teman-teman Kita langsung saja Keberikutnya Kita ada speaker Yang kedua Yaitu Kak Hafiz Kepada Kak Hafiz Beliau merupakan Head of Representative Office Di Pangkalan Kerinci Jadi kita bisa Dengarkan Sharing-sharing Session yang akan Disampaikan oleh Kak Hafiz Kemana Kak Hafiz Kami persilakan Thank you Kak Alvin Thank you Living in Telkom Sudah memberikan Waktu Selamat datang Teman-teman Kakak-kakak Adik-adik Dalam GPTP 14 Semoga Saya mau share Slide nih Biar kalian tahu Journey yang saya Jalani Sebelum bisa menjadi Karyawan Telkom Di Indonesia Telkom Indonesia Boleh nih teman-teman Panitia Buat share Presentasinya Tentunya Saya bangga banget ya Bisa join Ke Telkom Indonesia Karena di masa pandemi ini Telkom masih berani Untuk Memasukkan Anggota baru Ke keluarga Telkom Oke kita langsung aja ya Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Ilham Berasal dari kota Malang Dari Sudah bisa terlihat Saya masih muda Masih kelahiran 98 Lalu Saya lulusan dari Politeknik Negeri Malang Tahun 2016 Hingga 2020 Saya mengambil jurusan Di Empat Teknik Informatika Lalu saya juga pernah Bekerja secara freelance Di salah satu wedding organizer Di kota Malang Lalu Setelah lulus kuliah Incaran saya itu Sudah pengen masuk Telkom Jadi dulu Sempat Ada bukaan Telkom itu Di jalur experience Tapi Daftar Dan gak Lolos Nah selanjutnya Saya cari-cari Pekerjaan lagi Dan Apply Sana-sini Masuklah saya ke Meralan Property Group Semacam perusahaan property Di sana Saya menjadi Full stack developer Nah Pas sudah masuk Dan diterima Di perusahaan tersebut Gak serang lama Telkom buka Jalur GPTP 13 Nah Di sana Saya daftar Melalui Website Daftar Daftar Seleksi-seleksi Alhamdulillah Lolos Dan diterima Menjadi calon Karyawan Telkom Sejak Sejak Bulan Juni 2021 Nah saya juga Menjadi ketua angkatan GPTP 13 Alhamdulillah Juga menjadi Top 10 GPTP 13 Dan sekarang Menjadi Head of Representative Office Untuk Untuk jelasnya Nanti aja ya Lalu Selanjutnya Bisa di next Kak Oke My GPTP 13 Journey Jadi inilah Journey yang Kami alami Sebanyak Satu angkatan ya Itu Sekitar 3-4 bulan Ke belakang Jadi setelah Lolos seleksi Kami Satu angkatan Melaksanakan Orientasi Yang berisikan Bintal ICT Sama OJT Yang tiga atas Lalu Yang pertama Adalah Bintal Atau Pembinaan Mental Disitu Kita dilatih Sama tentara Yang dari Pusti Group TNI Angkatan Darat Di Bandung Kalau kalian Punya teman Yang Lelos juga Disitu Kita Kadang story Nyanyi-nyanyi bersama Seru bersama Apel bersama Push up Lari Materi Tentang Apapun Itu semua Dilakukan secara Online Lalu tahap Kedua Ada tahap ICT Atau In Class Training Disitu Kita diberikan Materi Pelajaran Tentang General Telekom Indonesia Apa yang harus Dilakukan Pengertian Ini itu Apa Jadi meskipun Kita juga Berasal dari Berbagai jurusan Berbagai background Kita tetap Untuk bisa Melakukan Apapun Dan mengerjakan Apapun Jadi semua Yang diajarkan Itu Rata ya Kita satu Angkatan Lalu selanjutnya On Job Training Atau Biasa Biasa Dijeput OJT Saya Ditempatkan Di Tempat Demisidi Yaitu Kota Malang Saya Masuk Ke Unit Aum Atau Akses Optima Dan Maintenance Selanjutnya Masuk Masa KDMP Atau Karyawan Dalam Masa Percobaan Atau Biasanya Orang-orang Sebutnya Probation Itu adalah Tahap Saya Sekarang Disini Kami Sudah Ditempatkan Dipisah-pisah Dimana-mana Jadi Ada yang Berada di Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua Dan Lain-lain Kebetulan Saya Ditempatkan Di Regional 1 Sumatera Dan Dipercayakan Oleh Telkom Untuk Menjadi Head of Representative Office Atau Bisa Disebut Sebagai Kepala Kantor Plasa Pangkalan Pinti Di Riau Nah Pasti Banyakan Pertanyaan Baru masuk Kok Sudah Bisa Jadi Kepala Kantor Nah Itu Enaknya Bekerja Di Telkom Jadi Disini Meskipun Kita Dituntut Menjadi Kreatif Harus Bisa Apapun Kita Juga Bisa Menjadi Apapun Saya Berasal Dulusan Di Di Diploma Teknik Informatika Pengalaman Bekerja Kalau Dibandingkan Teman-teman Yang Lain Contohnya S1 S2 Saya Mungkin Tidak Ada Apa-apanya Dibanding Mereka Tapi Telkom Tahu Kapasitas Masing-masing Orang Mereka Memberikan Kesempatan Belajar Itu Untuk Saya Jadi Untuk Kalian Yang Mungkin Merasa Masih Belum PD Terhadap Pendidikan Pengalaman Itu Hilangkan Aja Semua Perasaan Itu Dan Yang penting Do your best Jangan Mudah Menyerah Oke Pagi 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 Wah Thank you Seru banget Pengalaman Yang udah Dishare Sama Kak Kak Hafiz Dan juga Kak Novita Dan berikutnya Kita akan Melaksanakan Sesi Tanya Jawab Karena Tadi Saya juga Banyak Pertanyaan Yang sudah Masuk Pada Sesi Yang kedua Ini Disini Saya akan Membacakan Nama Ratu Femi Untuk Kak Hafiz Universitas Sriwijaya Izin Bertanya Kak Boleh Bagi Tips Gak Memilih Bidang Kerja Ketika Apply Di GPTP Karena Fresh Grade Kan Mungkin Masih Belum Memahami Gimana Sih Detail Job Dari Istilah Yang Tersedia Di GPTP Dan Juga Tips Tips Gimana Agar Tidak Salah Memilih Bidang Dan Bagaimana Memilih Bidang Sesuai Dengan Jurusan Kita Mungkin Sorry Bang Barusan Ada Ini Barusan Ada Orang Tadi Kesini Nanya Kalau Bisa Diulangi Pertanyaannya Saya ulang Pertanyaannya Dari Ratu Femi Universitas Sriwijaya Universitas Palembang Oh Izin Bertanya Kak Boleh Bagi Tips Memilih Bidang Kerja Yang Ketika Di Apply Pada Saat GPTP Karena Kan Fresh Graduate Mungkin Kurang Memahami Gimana Detail Dari Job Des Istilah Yang Ada Dan Tersedia Di GPTP Dan Juga Bagaimana Tipsnya Agar Tidak Salah Memilih Bidang Dan Bagaimana Memilih Bidang Sesuai Dengan Jurusan Kita Banyak Pertanyaannya Beranak Pinak Bisa Dikawab Singkat Mas Karena Waktu Kita Terbatas Mau Oke Kalau Untuk Tips Sebenarnya Kita Lebih Cari Aja Ke Bidang Yang Paling Kita Sukai Kalau Saya Kan Digital Connectivity Terus Pilihannya Yang Service Brand Kenapa Milih Itu Karena Kalau Secara Umum Digital Connectivity Itu Kan Secara Tidak Langsung Jaringan Nah Kebetulan Saya Tahunya Jaringan Terus Kalau Dilihat Dari Total Pelamar Sama Kuota Yang Diterima Itu Sepertinya Masuk Akal Kalau Bisa Dibilang Seperti Itu Dibandingkan Kayak Jobrol Yang Lain Saya Tidak Terlalu Mendalami Tapi Saingannya Banyak Nah Mendingan Kalau Misalkan Kalian Bisa Pd Di Bidang Itu Kan Ada Penjelasannya Di Masing-masing Bidang Itu Bisa Dilihat Terus Mana Yang Paling Cocok Di Diri Kita Meskipun Kita Pilih Itu Kita Nantinya Itu Enggak Ditempatin Di Bidang Itu Terus Jadi Kalau Diterima Itu Fleksibel Bisa Ditempatkan Meskipun Di Awalnya Ini Nanti Pindah Jadi Ini Pindah Jadi Ini Jadi Ini Pasti Seperti Itu Dan Pasti Punya Oke Sudah Terjawab Dari Mas Hafiz Dan Tentunya Kalau Sekarang Ini Enak Bisa Nelihat Kuotanya Berapa Dan Minit Apa Jadi Kalau Zaman Saya Dulu Iseng-iseng Berhadiah Yang Diterima Berapa Itu Nggak Tahun Dan Juga Milik Apa Itu Nanti Iseng-iseng Berhadiah Oke Next Kita Akan Ada Pertanyaan Satu Lagi Dari Dahlia F. Samosir Asal Dari Universitas Sriwijaya Palembang Ini Kepada Kak Novita Nanti Bisa Dijawab Izin Bertanya Kepada Kak Novita Apakah Ada Jurusan Atau Major Khusus Gabung Di Anak Cabang Telkom Netmong Dan Apakah Bisa Latar Belakang Jurusan Pendidikan Bisa Gabung Terima Kasih Kak Monggo Kak Novita Untuk Bisa Dijawab Mungkin Kalau Gabung Itu Bukan Anak Cabang Bilangnya Netmong Itu Jadi Netmong Itu Masih Part Of Telkom Jadi Belum Bisa Dikatakan Anak Cabang Belum Segede Itu Juga Teman Teman Buat Bisa Jadi Anak Cabang Atau Anak Perusahaan Jadi Kalau Misalkan Ikut Netmong Itu Rekrutmen Biasanya Para Foundernya Sendiri Yang Akan Nge Seleksi Talentnya Tergantung Kebutuhannya Dari Netmong Sendiri Kebetulan Karena Produknya Netmong Terkait Dengan Netmong Apa Ya Tim Teknik Support Itu Biasanya Ada Teman Teman Developer Back End Front End Karena Kita Bisnis Digital Mengembangkan Produk Digital Kemudian Ada Teman Teman UI UX Designer Ada Tim Support Seperti Marketing Finance HR Itu Juga Ada Cuman Kalau Misalkan Memang Langsung Join Ke Netmong Via Kami Itu Belum Jadi Pegawai Tetap Telkom Jadi Status Kami Founder Dengan Teman Teman Extended Kami Sebutannya Di Tim Bentuknya Ini Apa Masih Apa Semacam Pegawai Kontrak Seperti itu Jadi Kalau untuk Pegawai Tetapnya Itu Masih Harus Jadi Pegawai Telkom Dulu Seperti Yang Saya Tadi Sebutin Saya Dulu Awalnya Seperti Mas Hafiz Ikut GPTP 4 Terus Nanti Baru Ikut Seleksi Jadi Di Telkom Nanti Itu Ada Yang Namanya Di Sana Nanti Ide Teman Teman Akan Dinilai Setelah Lolos Nanti Setelah Melalui Beberapa Tahap Yang Sangat Panjang Nanti Bisa Jadi Seperti Netmong Nanti Bisa Jadi Founder Seperti Saya Keuntungannya Founder Apa Nanti Mungkin Bisa Sharing Di Tempat Lain Soalnya Saya Yakin Apa Si Namanya Benefit Yang Saya Rasakan Sebagai Founder Di Amuba Itu Banyak Banyak Pake Kalau Mau Kepo Bisa Touch Sama Saya Diling Aja Cari Nama Saya Novita Romanitas Pasti Ada Itu Sih Paling Beda Netmong Telkom Pegawainya Masuknya Dari Telkom Beda Ya Terima kasih Kak Novita Atas Sharing Sudah Terjawab Tentang Netmong Dan Bagaimana Secara Gabung Netmong Bahkan Netmong Itu Bukan Anak Cabang Telkom Oke Mungkin Ada Pertanyaan Terakhir Dijawab Singkat Aja Kepada Kak Hafiz Dan Juga Kak Novita Gitu Ya Monggo Siapa Duluan Mungkin Kak Hafiz Dulu Dari Rafika Anggraini Universitas Riau Izin Kak Bertanya Bagaimana Tips And Trick Agar Lulus Di Setiap Tahap Seleksi Monggo Mungkin Kak Hafiz Bisa Dijawab Dulu Dengan Singkat Ya Oke Tips Trick Bisa Lolos Seleksi Oke Kalau Menurut Saya Itu Sebenarnya Kan Semua Materi Itu Sudah Ada di Internet Bukan Semua Materi Maksudnya Semua Secara Nggak langsung Itu Ilmu-ilmu Pasti Sudah Ada Di Internet Terus Kalian Juga Sudah Diberikan Misalkan Tes Assessment Tes Online Nah Tes Online Itu Kan Sudah Dijabarkan Ada Apa Nah Kalau Misalkan Ada Tes Psikotest Kalian Bisa Cari Di Internet Tes Psikotest Seperti Apa Contohnya Seperti Apa Kalian Tinggal Belajar Seperti Itu Lalu Yang Lainnya Contohnya Bahasa Inggris Bahasa Inggris Kan Kurang Lebih Seperti Tufel Seperti Tufel Dan Tes Bahasa Inggris Lainnya Lalu Kalau Penting Kalian Jangan Terlalu Membohongi Diri Sendiri Kalau Misalkan Kalian Bisa Sampaikan Kalau Misalkan Gak Bisa Jangan Disampaikan Nanti Kalau Misalkan Terlihat Kalau Memang Kalian Gak Bisa Pawa Wancara Itu Pasti Tahu Itu Pun Juga Semua Semua Apa Namanya Pawa Wancara Itu Gak Cuman Mendengarkan Dari Perkataan Kalian Tapi Juga Melihat Apa Ambisi Dan Gerakan Kalian Itu Seperti Apa Kan Pasti Sudah Tahu Jadi Kalau Bisa Jangan Membohongi Kalau Bisa Menyombongkan Diri Gak Apa Tapi Tetap Diperhatikan Aspek Aspek Lainnya Lalu Oh Ya Jangan Lupa Juga Untuk Minta Doa Itu Ke Orang Tua Itu Yang Terpenting Jadi Kalau Misalkan Kalian Mau Tes Apapun Itu Kabar Orang Tua Kabar Keluarga Kabar Teman Teman Kalau Misalkan Kalian Mau Biar Banyak Yang Mendoakan Biar Banyak Yang Biar Banyak Doa Yang Masuk Agar Kalian Nolos Seleksi GPTP Seperti Itu Itu Oke Jadi Sudah Dijelaskan Tadi Kepada Kak Rafika Dari Kak Hafiz Berikutnya Mungkin Dari Kak Novita Bisa Menjelaskan Secara Singkat Karena Kita Ada Keterbatasan Waktu Tris And Tricknya Mungkin Di bagian Ini aja Kali ya Aku yakin Semua teman-teman Yang ada disini Pasti pintar-pintar Tapi Pintar itu Juga Punya Batasan Teman-teman Kadang kita Sering lupa Jadi Perbanyaklah Latihan Soal Kalau Misalkan Tidak Pede Dengan Tes Tulis Dan Kala macemnya Baik Psikotes Bahasa Inggris Itu Perbanyak Coba Karena Berlatih Itu Memperkuat Otak Kita Kemudian Kita Mesti Berlatih Ketika Wawancara Ketika Ditanya Seperti Tipsnya Mas Hafiz Tadi Udah Oke Jadi Kalau Saran Dari Saya Sebagai Pelengkap Itu Sering-sering Berlatih Jangan Pernah putus asa Pasti Ada jalan Jadi Ada teman saya Atau Dulu pernah Jadi timnya Netmong Akhirnya Dia daftar Ke GBTP Dia Sempat Ditolak Telkom Itu Tiga kali Kalau gak Salah Atau Empat kali Tapi Akhirnya Di percobaan Ketiga Atau Keempatnya Dia Akhirnya Wolos Jadi Jangan patah Semangat Kalau Teman-teman Punya Mimpi Untuk Bekerja Disini Insya Allah Pasti Akan Ada jalan Semangat Saya gagal Tujuh kali Tetap Semangat Teman-teman Saya kemarin Alhamdulillah Baru sekali Langsung Lolos Itu Memang Rezeki Jadi Teman-teman Banyak Doa Juga Latihan Insya Allah Kalau Rezeki Gak Akan Kemana Walaupun Tidak Tiga kali Pasti Lolos Kalau Emang Rezeki Pasti Lolos Tapi Kalau Emang Gak Rezeki Berarti Bukan Detelkom Rezekinya Teman-teman Nah Teman-teman Tadi Kita Sudah Ini Ya Apa Namanya Sudah Kita Mendengarkan Sharing Session Yang Disampaikan Oleh Kak Hafiz Dan Juga Kak Novita Kami Coba Terima kasih Juga Kepada Kak Hafiz Dan Kak Novita Yang Telah Sharing Session Kita Pada Sore Hari Ini Nah Wah Seru Banget Jadi Teman-teman Sudah Melihat Bagaimana Kerja di Telkom Itu Sangat-sangat Seru Sangat-sangat Fun Dan Dan Sangat-sangat Menantang Jadi Tidak hanya Senang-senang Aja Kerja di Telkom Kita bisa Berkontribusi Untuk negara Kita juga Bisa Melakukan Sesuatu Pokoknya Kerja di Telkom Kita mengabdi Pada Indonesia Dan Juga Positive Vibes Teman-teman Ayo Jadi Teman-teman Harus Semangat Untuk Mengikuti GPTP 14 Nah Sebentar lagi Kita akan Memasuki sesi Yang Teman-teman Tunggu Dimana Disini Kita akan Mendengarkan Penjelasan Materi Mengenai Rekrutmen GPTP 14 Dan Juga Talent Scout Nah Disini Kita nanti Akan Dipandu Oleh Kakak Mimin Yang Akan Memandu Sesi Kita Yang Berikutnya Kepada Tim Rekrutmen Telkom Indonesia Sudah Hadirkah Disini Namun Sebelumnya Teman-teman Akan Kami Persilahkan Untuk Mengisi Feedback Di link Yang Sudah Tersedia Monggo Halo Halo Nah Ini kita sambil Menyapa Teman-teman Yang ada Di Tim Rekrutmen Telkom Indonesia Bisa juga Teman-teman Diisi Feedback Talent Connect Pada Sore hari Ini Di Bit.ly Slash Feedback Talent Connect Bisa Diisi Dulu Teman-teman Kita akan Memasuki Sesi Berikutnya Dan Juga Berikutnya Kami Ingin Mengucapkan Terima Kasih Juga Kepada Seluruh Community Partner Yang Mendukung Acara Talent Connect Tentunya Yang Sekarang Goes To Sumatra Kami Juga Terima Kasih Kepada Seluruh Community Partner Yang Telah Mendukung Acara Ini Dan Teman-teman Terima Kasih Banyak Sudah Mengikuti Acara Talent Connect Goes to Sumatra Semoga Kita Semua Sehat Dan Juga Selanjutnya Jangan Kemana-mana Karena Acara Akan Di Lead Oleh Tim Recruitment Telkom Indonesia Halo Tim Recruitment Telkom Sudah Hadir Ya Kepada Mas Halo Halo Mas Mas Insan Wajah Dari Recruitment Dari Zaman Saya Recruitment Pasti Ketemunya Mas Insan Sampai Sekarang Oke Terima 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 Target 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 Kita Misalkan Teman-teman harus Lihat disitu Syaratnya Apakah Penempatan Nasional Atau Regional Kalau misalkan Penempatan Regional Berarti Penempatan Teman-teman Nanti akan Di Regional Tersebut Seperti itu Nah Kemudian Di Transkod Ini Selain Kampus Juga Ada Community Dan Gamification Nah Kalau Community Ini Seperti Komunitas Digital Seperti Apple Academy Google Developer Group Atau Innovilage Seperti itu Nah Itu Komunitas Digital Yang Kita Kerjasama Termasuk LPDP juga LPDP Masuk Komunitas Ini Misalkan Teman-teman Dapat LPDP Teman-teman Akan Ada Channel Khususus Untuk Rekrutmen Masuk Kemudian Kalau Untuk Gamification Ini Seperti Kompetisi Digital Seperti Gemastik Atau Kompetisi Lainnya Yang Bersifat Nasional Jadi Finalisnya Kami undang Untuk Mengikuti Seleksi Tepang Indonesia Oke Next Nah Ini Tahapan Besarnya Dari Seleksi Sampai Menjadikan Tetap Detailnya Di Slide Berikutnya Next Oke Nah Pertama Di Nomor Satu Teman-teman Harus Daftar Di Website Telkom Rekrut Telkom Rekrutmen Telkom .id Setelah Teman-teman Daftar Register Jangan lupa Apply Apply Itu sampai Teman-teman Memilih Bidang Pekerjaan Yang Teman-teman Targetkan Seperti itu Kemudian Apabila Teman-teman Sesuai Dengan Persyaratannya Akan Diundang Mengikuti Seleksi Untuk Detail seleksi Akan Ada Di Slide berikutnya Ini Waktunya Kalau misalkan Angkatannya Hafiz Itu 2,5 Bulan Tapi Bisa jadi Ini Berubah Bisa jadi Lebih cepat Bisa jadi Lebih lama Angkatan saya Dulu 6 bulan Orientasinya Nah Tapi Setelah Orientasi Selesai Akan Diangkat Menjadi KDMP Di masa Probation Ini KDMP Singkatan Dari Karyawan Dalam Masa Percobaan Nah Setelah 3 bulan Baru Langsung Mendapatkan SK Karyawan Tetap Seperti Next Nah Ini detail Terkait Seleksi GPTP 14 Yang Sekarang Sedang Buka Pertama Open Frequency Dari Tanggal 20 Sampai 30 September Jadi Masih Ada Waktu Buat Teman Mendaftar Untuk Apply Di Website Kami Kemudian Nanti Akan Ada Seleksi Administrasi Ini Untuk Menyeleksi Peserta Yang Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Apabila Sudah Sesuai Dengan Persyaratan Nanti Akan Kami undang Mengikuti Online Test Online Test Ada TKD Test Kemampuan Dasar Ada English Test Ada Wawasan Kebangsaan Dan Ada Test Bidang Pekerjaan Yang Teman-teman Pilih Kemudian Ini Berbeda Dengan Angkatan Sebelumnya Kalau Angkatannya GPTP 13 Yang Hafiz Tadi Itu Ada Tiga Tahapan Tapi Sedangkan Untuk Seleksi Ini Kita Memangkas Jadi Dua Tahapan Setelah Online Test Langsung Masuk Ases Someday Langsung Masuk Tahapan Akhir Disitu Ada Psikotest Masuk FGD Ada Online Interview Medical Checkup Dan Ada Metal Metal Ini Seperti Tes Untuk Menguji Skill Digital Teman-teman Dan DTR DTR Ini Digital Talent Readiness Jadi Buat Mengetahui Kesiapan Teman-teman Menghadapi Dunia Digital Karena Seperti Yang teman-teman Ketahui Telkom Sedang Bertransformasi Menjadi Digital Telco Karyawannya Harus Paham Mengenai Dunia Digital Seperti Itu Apabila Teman-teman Lulus Ases Ases Ini Teman-teman Akan Langsung Akan Pengumuman Dan Akan Langsung Mulai Orientasi Seperti Itu Next Oke Nah Ini Perseratan Umum Dan Perseratan Khusus Mungkin Teman-teman Bisa Baca Di Website Kami Saya Akan Fokusnya Ke Perseratan Khusus Nanti Teman-teman Akan Diminta Memilih Bidang Pekerjaan Sesuai Dengan Jurusannya Jadi Di Telkom Ada Job Function Ada Di Kota Kanan Bawah Ada Job Function Yang kita Buka Untuk Job Jadi Lebih Detail Lagi Dari Job Function Ini Misalkan Digital Connectivity Ada Ada Lagi Job Rol Teman-teman Bisa Memilih Job Rol Yang Teman-teman Cocok Kita Ada Perseratan Umur Untuk Yang Fresh Graduate Usianya Harus Belum Berusia 24 Tahun Bagi Lulusan S1 Sedangkan Untuk S2 Belum Berusia 27 Tahun Sorry D4 Juga Termasuk Di S1 D4 Dan S1 Belum Berusia 24 Tahun Kalau Misalkan Umur Saya 24 Tahun Lebih Dua Hari Gimana Itu Tidak Bisa Karena Syaratnya Belum Berusia 24 Tahun Kalau Misalkan 24 Tahun Kurang Sehari Itu Bisa Kemudian Experience Misalkan Ternyata Umurnya Sudah Lewat Masih Ada Kesempatan Untuk Masuk Rentang Umur Experience Tapi Harus Melambilkan Evidence Minimal Dua Tahun Dengan Melampilkan Ijazah Atau Minimal Surat Ketan Lulus Jadi Kalau Misalkan Teman Sekarang Lagi Sidang Segera Selesaikan Sidang Biar Urus SKL Karena Dengan SKL Sudah Bisa Ikutan Seleksi Telkom Walaupun Ijazah Masih Belum Publish Jadi Untuk Ketan 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 Untuk Dokumen Lainnya Nanti Akan Kami Minta Di Tahapan Next Next Nah Ini Apabila Teman Register Dan Apply Di Website Kami Ini Contoh Tampilannya Jadi Saat Memilih Bidang Pekerjaan Di Lihat Di Selah Kiri Ada List Job Function Yang Kita Buka Klik Digital Connectivity Akan Muncul Job Role Ada Apa Aja Teman Bisa Baca Deskripsi Yang Paling Cocok Seperti Apa Dan Lihat Ada Kuota Dan Pelamarnya Dan Itu Live Kota Ini Yang Berlaku Untuk Kota Nasional Jadi Teman Teman Bisa Antor Strategi Mau Masuk Ke Jobrol Yang Mana Yang 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 Lebih Rendah Yang Mana Dan Untuk Pelamar Ini Jumlah Live Yang Apply Di Jobrol Tersebut Dan Ini Masih Bisa Misalkan Teman Ada Sekarang Masih Bisa Ubah Jobrol Sampai Pendupan Tanggal 30 Misalkan Daftarnya Kemana Silahkan Langsung Akses Aja Ke Recruitment Telecom .co.id Informasi Detail Ada Di Sana Email Resmi Kami Recruitment Support .co.id Apabila Ada Ingin Mendapatkan Informasi Lebih Detail Lagi Bisa Follow Instagram At Living In Telkom Next Nah Belum Teman-teman Ketahui Telkom Itu Berkomitmen Melakukan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Jadi Kita Telkom Indonesia Tidak Pernah Meminta Uang Atau Pembayaran Dari Pelamar Dalam Seti Tahapan Recruitment Hati-hati Terhadap Penipuan Recruitment Karena Akhir-akhir Ini Bahkan Banyak Penipuan Mengaras Namakan Recruitment Telkom Indonesia Cara Mudahnya Cek Bila Mereka Meminta Uang Berarti Itu Bukan Telkom Indonesia Untuk Lebih Yakin Lagi Cek Website Kami Dan Email Resmi Kami Seperti Next Oke Sekian Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Apabila Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Silahkan Kembalikan Mas Alfian Baik Terima Kasih Mas Insan Sangat Ini Sekali Informasinya Buat Teman-teman Yang Pengen Join Di GPTP 14 Ini Tadi Bisa Nanya Nanya Juga Ke Mas Insan Itu Tadi Sudah Semua Mas Untuk Talent Scout Juga Sudah Dijelaskan Tadi Ya Untuk Tambahan Untuk Talent Scout Untuk Teman-teman Yang Dapat Kampus Yang Kampusnya Jadi Target Talent Scout Yang Dapat Informasi Dari Kampusnya Ada Pembukaan Channel Talent Scout Di Teman-teman Itu Teman-teman Perlu Pahami Untuk Talent Scout Yang Saat Ini Itu Recruitment Terbatas Penempatannya Hanya Di Regional Teman-teman Misalkan Teman-teman Di Sumatera Penempatannya Hanya Bisa Di Sumatera Apabila Nanti Teman-teman Ini Kebetulan Pembukaannya Bareng Misalkan Teman-teman Daftar Keduanya Yang Akan Kami Prioritaskan Itu Adalah Yang Transcout Karena Transcout Jalur Khusus Jadi Misalkan Teman-teman Pengen Penempatan Di Sumatera Ikutin Yang Transcout Tapi Misalkan Teman-teman Pengen Penempatannya Secara Nasional Di Jawa Kalimantan Baik Cukup Jelas Juga Informasinya Untuk Teman-teman Yang Talent Scout Jadi Memang Sudah Dijelaskan Semua Tadi Mas Insan Ini Dari Awal Sudah Menjelaskan Dari Semenjak Saya Recruitment Mas Insan Yang Jelasin Jadi Thank you Buat Teman-teman Tetap Semangat Karena Keterbatasan Waktu Nanti Kita Q&A Akan Melalui Instagram Living Intelcom Jadi Teman-teman Yang Mau Bertanya Bisa Masuk Ke Highlight Di Instagram Living Intelcom Atau Bisa Juga Comment Di Living Intelcom Nanti Akan Dijawab Disitu Oleh Kakak Mimin Oke Karena Kita Sudah Ada Di Penghujung Acara Teman-teman Berikutnya Saya Akan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kak Insan Nasir Yang Sudah Menjelaskan Tentang Recruitment GPTP 14 Dan Juga Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Semoga Bisa Membuka Wawasan Teman-teman Dan Juga Bisa Menjadikan Inspirasi Teman-teman Menjadi Semangat Dan Juga Bisa Gabung Bersama Telkom Indonesia Dan Juga Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Community Partner Yang Telah Mendukung Acara Pada Sore Hari Ini Dan Kami Ucapkan Terima Kasih Semuanya Teman-teman Yang Sudah Join Ditunggu Di Telkom Kami Ucapkan Kavis Dan Kak Novita Terima Kasih Sudah Sharing Bareng Dan Akhir Kata Saya Sebagai Moderator Mewakili Panitia Yang Bertugas Ingin Meminta Maaf Jika Terjadi Kesalahan Atau Perbuatan Baik Disengaja Maupun Tidak Sengaja Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat Sore Dan Sampai Jumpa Di Talent Connect Tahun Berikutnya Bye